Intro Permata mutiara yang sangat mahal itu Nah karena itu sangat mahal Pasti Allah itu akan menitipkan kepada orang-orang yang pantas untuk menerima Tidak semua orang Misalnya sampai duim mas Mas yuk-mas yuk pantes larang regani Tapi di delir di kalung nona ngasu Nah itu kan tidak etis Dan itu kita tidak layak Itu jenis dolim Karena menempatkan sesuatu yang tidak pada tempatnya Ibaratnya kok yang mahal Karena sesuatu yang berharga Atau sesuatu yang mahal itu tentu Allah itu akan memberikan kepada orang-orang yang dicintai Allah Kembali itu orang-orang yang dicintai Oh ya Karena rasa cinta kepada Allah itu Tidak akan bisa menggetarkan hati seseorang Kecuali setelah bermakrifat kepada Allah Dan makrifat ini hakikatnya adalah Sesuatu yang berharga Kalau kita dicintai Allah Maka Allah akan memberikan kemakrifatannya kepada kita Ini karena makrifat itu Sesuatu yang sangat berharga Jadi Allah memberikan tentunya orang-orang yang dicintai oleh Allah Sehingga makrifat, fana, mahadbah itu tiga tongga Makrifat, fana, dan cinta adalah tiga tongga kewalian Jadi jeningi wali itu Syarat atau ciri-cirinya Tiga tongga ini memenuhi Makrifat kepada Allah Memang pasti Senantiasa fana kepada Allah pun Ia karena kadang-kadang tidak memikirkan urusan yang lain Kecuali hanya Allah Dan mencintainya ini pun dilaksana kami Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh meteor Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Khaliq al-Bariq al-Musawir al-Ghufar Al-Ladhi la ilaha illa huwadul jalali wal-Bikram Ash'ad la ilaha illallah wa akhlehu la sharika lah Wa ash'ad anna shayyidana Muhammadin abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa ashabihi Wa man da'ah illallahi bidawati al-Islam Wa man tamasaka bi sunnati rasulihi Wa man tabiyahum bihsani ila yawmiddin Kala lo bisrahli sobri Wa yasirli amri Wa hluluk datam bilisani ya kahuqohli amma ba'du Alhamdulillah Mungguh sallamu sallamu muji syukur dummatullahi Atas taufik dan hidayahnya Sehingga kita bisa hadir Dibukakan hati kita Yang Alhamdulillah ditadirkan bisa ketemu Buatkan majlis nikah muka-muka dibaringi majlis yang penuh rahmah dan barokah Amin 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 Salawat mahasalam Monggo diaturakan dummateng jujungan kita Nabi Besar Muhammad SAW Dan berserta keluarga sohabat Zuryat serta pengikut muliaw Sampai yaumil akhir Alhamdulillah Alhamdulillah Ini balai kitab awari pun ma'arif Alaman 45 insyaAllah Ini kawasan pun diwawas kali Al-Ustaz Muhammad SAW Alhamdulillah Alhamdulillah Wa'idrokin Wa fil ikhya'i Dalam kitab ikhya' Lengkapi kitab ini Ikhya' ulumuddin Kitab ikhya' ulumuddin Artinya Menghidupkan kembali ilmu-ilmu agamah Kitab ini ditulis oleh Asyikh Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Ahmad al-Ghazali Yang jenengan mungkin lebih akrab Lebih populer Kita dengar dengan gelaran Nabi Niko Imam Ghazali Imam Ghazali itu lahir di desa Gazula Daerah Tunisia Atau Persia Ini disebut Iran Negara Iran Iran kali Iran Ini dari Iran Ini tahun Kelahirannya 450 Hijriah Ini di sini 1444 Hampir 1000 tahun yang lalu Kurang lebih Jadi Imam Ghazali Itu dilahirkan tahun 450 Hijriah Dan beliau meninggal pada hari Senin 14 Jumat Tahun 505 Hijriah Umurnya bintang nih Sekitar 55 ya 55 tahun Masya' Allah Tapi luar biasa Beliau sangat berjasa Terutama Ajaran tasawufnya Jadi Imam Ghazali Itu seorang ulama Yang betul-betul disebut Ulama yang agung Ngomong-ngomong Ini cendekiawan muslim Yang dikategorikan Nomor wahid Nomor atas Imam Ghazali Karena pak Beliau sebagai pemikir Yang sangat produktif Jadi memang banyak Karya-karya beliau Yang tidak salah Buku itu Dikarang oleh beliau Imam Ghazali itu Kurang lebih kitabnya Ya Lebih 80 buah Atau 80 kitab Yang tentunya Disiplin ilmunya Berbagai macam Tentang filsafat Ilmu kalam Fikih Usul fikih Etika moral Tasawuf Dan lain sebagainya Namun Karya yang paling Dikenal Yaitu Kitab-kitab Ikhya Ulumuddin Nah Kitab Ikhya Ulumuddin Beliau mengatakan Fa'awwalu Ma'yan bahi Lan'in dalam kitab Ikhya Itu Utawi Kawitani Barangkang Sayukco Sing Sa'masdini Sing Sa'meni Ya Tadi Sing Nyoto-nyoto Sing Sing Sa'meni Sing Sayukco An Yatahak Koko An Nah Ula Yatasawwaru Mahabbatun Ya Ob Arab Nyata Aken Membuktikan Benernoh Sapa Orang Sedunai Kelakuan Iku Orang ketemu Apa demen Cinta Mahabbat Cinta Demen Seneng Ila Ila Ba'dal Ma'rifati Yang Hanging Ba'dal Wa'idh roki Lan Kepetuk Ketemu Kepetuk Hidro Jadi Kata Imam Imam Ghazali Di dalam Kitab Ikhya Al-Muddin Bahwa Rasa Cinta Kepada Allah Itu Tidak Akan Menggetarkan Hati Dan Jiwa Sang Pencinta Jadi Rasa Cinta Kita Kepada Allah Itu Tidak Akan Bisa Menggetarkan Hati Jiwa Sang Pencinta Kecuali Setelah Mereka Itu Betul Betul Memakrifati Allah Yang Sebenarnya Dan Lekau Bertemu Dan Bertemu Lekti Misilakan Seperti Seseorang Ini Tidak Akan Mencintai Sesuatu Kecuali Mereka Mengetahui Sesuatu Itu Dan Bertemu Ya Makan Ada istilah Itu Luar Biasa Makan Bahasa Marifat Itu Kadang Kadang Ya Itu Dipandang Sebagai Makom Makom Itu Artinya Derajat Kedudukan Makanya Ong Marifat Buatan Sembarangan Sebetulnya Jadi Marifat Itu Dipandang Sebagai Kedudukan Yang Paling Tinggi Makom Yang Paling Tinggi Namun Ada Yang Mengistilahkan Marifat Itu Adalah Hal Hal Itu Artinya Perbuatan Namun Demikian Di Dalam Buku-buku Tasya'uf Urutan Marifat Itu Berlainan Dengan Mahabah Urutan Marifat Itu Berlainan Dengan Mahabah Nah Imam Gozali Di Dalam Kitab Ikhya Ulumuddin Ini Memandang Marifat Itu Datang Sebelum Mahabah Makanya Disebutkan Dari Bahwa Yang Pertama Kali Untuk Membuktikan Seseorang Cinta Kepada Allah Itu Harus Bermakrifat Dulu Dan Liqoh Kepetuk Nang Allah Turung Makrifat Turung Meruk Turung Kepetuk Maka Gak Akan Ketemu Yang Namanya Cinta Jadi Imam Gozal Jadi Makrifat Itu Datang Sebelum Mahabah Sebelum Kata Cinta Itu Marifat Dulu Makanya Pempatah Yang Mengatakan Tak Kenal Maka Tak Sayang Jadi Kenal Dulu Tak Sayang Maka Tidak Ada Rasa Cinta Tak Kenal Maka Tak Sayang Maka Tak Cinta Tak Cinta Maka Tidak Ada Haroro Tidak Ada Perjuangan Jadi Imam Gozali Secara Umum Sesuai Dengan Pempatah Tadi Betul Jadi Makrifat Datang Sebelum Mahabah Namun Ada Kitab Yang Lain Yang Mengatakan Makrifat Itu Sesudah Mahabah Artinya Belajar Cinta 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 Dulu Kalau Sudah Cinta Baru Kita Tahu Sejadinya Siapa Belajar Cinta Atau Mungkin Bebujuan Di Judun Ini Kan Sudah Kenal Bajar 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 Seneng Cinta Setelah Cinta Lama Lama Tahu Kesejadian Seseorang Itu Lalu Kemudian Tumbuh Rasa Cinta Nah Jadi Kesimpulannya Kedua-duanya Sama Artinya Kedua-duanya Itu Ada Benarnya Tergantung Tapi Secara Umum Adalah Makrifat Dulu Datang Sebelum Mahabah Lalu Disamping Itu Antara Makrifat Dan Mahabah Ini Sering Dianggap Sesuatu Kata Yang Kembar Karena Selalu Disebut Bersama Sama Makrifat Identik Mahabah Kenapa Karena Keduanya Itu Merupakan Dua hal Yang Sama Dalam Perbedaan Artinya Perbedaannya Begini Kalau Mahabah Itu Menggambarkan Hubungan Dalam Bentuk Cinta Sedangkan Makrifat Itu Menggambarkan Hubungan Dalam Bentuk Mengetahuinya Kalau Di Dalam Ketauhitan Sama Dalam Hal Apa Menggambarkan Kedekatannya Dengan Allah Jadi Ini Dikatakan Makrifat Dan Mahabah Sering Dianggap Sesuatu Kata Yang Kembar Yang Selalu Dibarengkan Mahabah Makrifat Kalau Orang dulu Ada istilah 3M 3M Makrifat Mukasafah Dan Mahabah 3M Dan Ini Ada hubungan Sekali Ketika Orang Makrifat Mengenal Kepada Allah Maka Mukasafah Muka Musafah Kebuka Semua Rahasia Rahasianya Lalu Kemudian Karena Saking Kebuka Rahasia Saking Saking Selembut Lembutnya Dan Pada Akhirnya Muncul Mahabah Jadi 3M Istilahnya Nah Oleh Karena Itu Makrifat Itu Endingnya Itu Menimbulkan Fana Jadi Kalau Orang Bermakrifat Itu Belum Apa Namanya Merasakan Kefanaan Maka Perlu Belajar Jadi Makrifat Itu Endingnya Menimbulkan Fana Kenapa Karena Kefanaan Itu Berdampak Kesirnaan Dirinya Ini Berkaitan Kepada Allah Ini Jadi Makrifat Allah Itu Menimbulkan Fana Dan Kefanaan Itu Berdampak Kesirnaan Dirinya Maka Kesirnaan Itu Menuntut Adanya Wujud Prioritas Siapa Wujud Prioritas Yaitu Yang Dicintai Nah Tidak Isu Muncul Mahabah Tidak Tidak Ada Bahasa Mahabah Tidak Ada Bahasa Cinta Kalau Kita Belum Makrifat Yang Sesungguhnya Apa Itu Makrifat Yang Sesungguhnya Yang Menimbulkan Fana Kefanaan Itu Berdampak Kesirnaan Dirinya Sedangkan Kesirnaan Itu Menuntut Adanya Wujud Prioritas Maka Cintalah Yang Menumbuhkan Prioritas Itu Kenapa Kenapa Hakikat Cinta Adalah Teraihnya Keindahan Sang Kekasih Melalui Kecintaan Hati Jadi Buat Ini Sosamin Tunggu Mahabban Yang Allah Manakala Kita Belum Fana Lairis Fana Ada Nilai Prioritas Di Dalam Hati Kita Fana Sopo Sing Onong Sopo Sopo Kayak Laylam Majnun Laylam Majnun Itu Tergila Gila Karena Tidak Ada Yang Lain Kecuali Sesuatu Pandangan Cuman Satu Jadi Menumbuhkan Prioritas Wujud Prioritas Siapa Wujud Prioritas Itu Yang Dicintai Sehingga Laylam Majnun Saking Gedeng Ini Mangan Ini Lain Lain Majnun Mangan Nyambut Gai Aktivitas Keseharian Itu Prioritas Hanya Satu Yang Dicintai Tapi Disini Berkaitan Tentang Kekasih 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 Itu Melalui Kecitaan Kolbu Hati Sehingga Di situasi Apapun Tidak Tersisa Karena Cinta Itu Memprioritaskan Keabadian Sang Kekasih Oleh Karena Itu Marifat Ini Tidak Sembarangan Kek Kusya Allah Ini Memberikan Tentang Ilmu Marifat Itu Tidak Semua Orang Itu Perlu Diingat Tidak Semua Orang Marifat Klasifikasinya Berbeda Ono Marifat Marifat Kalam Mungkin Kebanyakan Jamaah Itu Hanya Bahasa Kalam Karena Landasan Marifat Yang Sesungguh Harus Harus Menimbulkan Fana Kefanaan Itu Tidak Semua Orang Maka Marifat Itu Adalah Sesuatu Yang Istimewa Tidak Diberikan Kepada Semua Orang Ibarat Marifat Marifat Koyok Mutiara Permata Yang Sangat Mahal Jadi Marifat Siirani Ilmu Syariat Ibarat Perahu Torekot Ibarat Segoroh Marifat Ibarat Telengi Segoroh Eka Telengi Segoroh Marifat Beliani Permata Mutiara Yang Sangat Mahal Karena Itu Sangat Mahal Pasti Allah Itu Akan Menitipkan Kepada Orang Orang Yang Pantas Untuk Menerima Tidak Semua Orang Misalnya Sampai Dui Mas 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 Pantas Larang Regani Tapi Di Kalung Non Nangasuh Itu Tidak Etis Dan Itu Kita Tidak Layak Itu Jelid Zolim Karena Menempatkan Sesuatu Yang Tidak Pada Tempat Ibarat Emas Ditempatkan Yang Mulia Sembarangan Emas Di Kalung Non Kucing Yontai Tidak Bisa Diminimati Karena Sesuatu Yang Berharga Atau Sesuatu Yang Mahal Itu Tentu Allah Itu Akan Memberikan Kepada Orang Yang Dicintai Allah Kembali Orang Yang Dicintai Jadi Mahrifat Itu Memang Tidak Bisa Apa Namanya Sampurno Karena Rasa Cinta Kepada Allah Itu Tidak Akan Bisa Menggetarkan Hati Seseorang Kecuali Setelah Bermahrifat Kepada Allah Dan Mahrifat Ini Hakikatnya Adalah Sesuatu Yang Berharga Kalau Kita Dicintai Allah Maka Allah Akan Memberikan Kemahrifatannya Kepada Kita Karena Mahrifat Itu Sesuatu Yang Sangat Berharga Jadi Allah Memberikan Tentunya Orang Orang Yang Dicintai Oleh Allah Sehingga Mahrifat Fana Mahatba Itu Tiga Tongga Mahrifat Fana Dan Cinta Adalah Tiga Tongga Kewalian Jadi Lek Jeningi Wali Itu Syarat Atau Ciri Cirinya Tiga Tongga Ini Memenuhi Mahrifat Kepada Allah Memang Pasti Senantiasa Fana Kepada Allah Pun Ia Karena Kadang-kadang Tidak Memikirkan Urusan Yang Lain Kecuali Hanya Allah Dan Mencintainya Ini Pun Dilaksanakan Nah Ini Karena Mahabba Ini Kenapa Ini Maqom Atau Mazhab Nya Robi'atul Adawiyah Bahasa Cinta Itu Mazhab Nya Robi'atul Adawiyah Jadi Robi'atul Adawiyah Itu Adalah Seorang Sufi Dimana Dunia Tasawufnya Itu Dikenal Sebagai Peletak Dasar Mahabba Atau Mazhab Mahabba Mazhab Cinta Ini 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 Dibuktikan Robi'atul Adawiyah Ini Walaupun Sebagian Mengatakan Le'is Mazhab Cinta Ini Sudah Tidak Berpikir Urusan Surga Neraka Sebagian Mengatakan Orang Beribadah Kepada Allah Tanpa Memikirkan Surga Neraka Itu Dianggap Sesat Ini Makom Jadi Makom Ini Dipaksakan Robi'atul Adawiyah Itu Mampu Menggapai Campian Spiritual Yang Tinggi Yaitu Marifatnya Itu Dengan Cara Jalan Cinta Robi'atul Adawiyah Karena Makrifatnya Itu Dengan Jalan Cinta Robi'atul Adawiyah Itu Pernah Mengutarakan Rasa Cintanya Itu Ya Tuhanku Jika Laku Ibadahku Hanya Untuk Menjauhkan Diriku Dari Api Nerakamu Maka Bakarlah Aku Dengan Api Nerakamu Jadi Memang Karena Mahat Bacinta Aku Sedap Mungkin Lian Jadi Marifatnya Robi'atul Adawiyah Itu Adalah Mazhab Cinta Ya Kalau Mazhab Mazhab Shafi'i Mazhab Cinta Mahab Lalu Doanya Yang Lain Jika Ibadahku Hanya Untuk Meraih Surgamu Maka Haramkan Surgamu Itu Bagi Diriku Ya Allah Nah Ini Memang Kalimat Ini Tidak Bisa Dipaksakan Malaik Sampai Bayang Kene Sumpah Susah Onok Bunga Urusan Salian Ya Allah Dike Itunya Seneng Si Turung Kalman Seperti Ini Kalam Kalam Ini Tingkatan Mahat Bayang Paling Tinggi Nah Ini Robi'atul Adawiyah Robi'atul Adawiyah Ini Wali Wedo Wali Wedo Ini Dicontoh Wedo Nah Tapi Robi'atul Adawiyah Itu Walaupun Sudah Tingkatan Awliya Tetap Secara Nunggu Syariatnya Karena Punya Suami Kalau Mau Berkhulwat Kati Di Rakat Ini Taren Bu Juni Ini Ini Wali Wali Murid Orang 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 Menurut Saya Boleh Kayak Saya Api Aku Tahjud Kok Dikanggu Aku Malah Ketusan Jadi Ibadahnya Itu Begitu Ada pun Ibadahku Kata Robi'atul Adawiyah Hanya Hanya Ingin Memperoleh Kasih Sayangmu Hanya Ingin Memperoleh Kasih Sayangmu Tidak Yang Lain Jadi Robi'atul Adawiyah Menyembah Kepada Allah Itu Bukan Takut Meraka Bukan Mengharapkan Surga Jadi Ingin Meraih Kasih Sayang Nya Ini Wali Robi'atul Adawiyah Sudah Meletakkan Mazhab Mahabah Cinta Nah Karena Ini Berkaitan Masalah Kalimat Itu Adalah Nogoh Rasa Cinta Kepada Allah Untuk Merasa Cinta Kepada Allah Ini Untuk Bisa Masuk Di Dalam Hati Seseorang Itu Harus Dilandasi Mahrifat Dan Liqah Bertemu Bertemu Kepada Allah Wahidroq Bertemu Kepada Allah Nah Sehingga Tadi sudah Disampaikan Sang Wali Itu Senantiasa Bermakrifat Kepada Allah Senantiasa Fanat Kepada Allah Dan Senantiasa Cinta Tiga Tongga Ini Kriteria Wali Secara Umum Nah Disimpulkan Sokwai Singdueni Tiga Tongga Ini Mahrifat Fanah Dan Cinta Maka Ia Pun Akan Mendapatkan Bagian Daripada Kewalian Ya Moga Moga Masyidut Wali Temenan Moga Moga Dati Golongani Poro Awliya Kekasih Allah Lalu Apa Apa Yang Dicari Sebetulnya Apa Yang Dicari Para Arifin Orang Bermakrifat Orang Bermakrifat Itu Yang Dicari Adalah Madlubal Arifina Minallahi As Sidqi Fil Ubudiyah Wal Kiyama Bihukukil Rububiyah Madlubal Arifin Tujuan Pencarian Para Arifin Itu Minallahi Dari Allah As Sidqi Fil Kubudiyah Tujuannya Adalah Ingin Benar Di Dalam Kubudiyah Dari Tujuan Arifin Atau Bahasa Sedera Ini Mum Arifat Allah Parjet Utamanya Adalah Kepingin Ibadah Ini Benar Disamping Itu Wal Kiyama Bihukukil Rububiyah Dan Menegakkan Hak Rububiyah Allah Karena Itu Hanya Allah Yang Harus Diibadah Sebab Ibadah Ini Hanya Kadang-kadang Sengerti Sarat Rukuni Ibadah Tapi Durung Benar Durung Bukti Ini Apa Ibadah Ini Apa Lampiar Nanti Jadi Target Apa Yang Dicari Para Arifin Itu Hanya Dua Pengen Benar Di Dalam Ubudiyah Dan Menegakkan Hak Rububiyah Itulah Tujuan Utama Kaun Telah Yang Bermeraih Marifat Kepada Allah Ini Agar Kehambaan Itu Berada Di Jalur Yang Benar Dan Juga Menegakkan Hak Rububiyah Dalam Dirinya Jadi Lek Ono Marifat Kok Boleh Kok Boleh Karoma Kebingin Rahasia Rahasia Misalnya Kadang-kadang Tidak 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 Untuk Mendapatkan Rahasia Rahasia Seperti Itu Apalagi Ingin Meraik Karoma Kepingin Derajati Mulyo Kepingin Dui Kemampuan Lebih Dari Yang Lain Justru Orang Yang Mencari Seperti Itu Malah Akan Terlempar Dari Hamparan Marifat Yang Sesungguhnya Kenapa Mereka Terjebak Dengan Hijab Yang Tersembunyi Ini Jadi Hijab Hijab Tersembunyi Tidak Kroso Iblis Jangan Dikira Tidak Mengguda Kalau Kita Mengatakan Sudah Bermakrifat Iblis Ini Tingkatan Makrifat Untuk Supaya Disiletkan Dengan Bahasa Seperti Jadi Sekali Lagi Tujuan Arifin Yang Sebenarnya Adalah Untuk Mencari Kebenaran Di Dalam Ibadah Dan Menegakkan Hak-haknya Rububiyahnya Allah Tidak Lebih dari Itu Ini Kalau orang Yang sudah Benar-benar Rububiyahnya Kepada Allah Itu Yang disebutkan Maka Rasa Cinta Kepada Allah Itu Akan Menggetarkan Hatinya Akan Menggetarkan Hatinya Itu Tujuannya Jadi Yang Paling Penting Yang Yang Paling Penting Yang Paling Utama Bagi Kita Itu Bagaimana Agar Kita Benar-benar Dicintai Oleh Allah Ini Umpak Mau Di Ikhtiar Ini Usahakan Railah Ini Kadang-kadang Mengklaim Diri Kita Cinta Kepada Allah Allah Belum Cinta Kepada Kita Jadi Yang Paling Penting Dan Utama Bagi Kita Adalah Bagaimana Agar Kita Ini Benar-benar Dicintai Oleh Allah Nah Tentunya Niki Pun Tidak Tidak Semudah Yang Kita Bayangkan Walaupun InsyaAllah Setiap Orang Pasti Ingin Mendapatkan Kecintaan Allah Bagaimana Mungkin Mesti Dicintai Oleh Allah Tapi Caranya Bagaimana Untuk Mendapatkan Kecintaan Allah Kita Merujuk Wonton Kitab Madarijus Salikin Ibnu Qayyim Rahimahullah Beliau Menyebutkan Beberapa Hal Untuk Mendapatkan Mahabbahnya Allah Cintanya Allah Ini Diterangkan Di dalam Kitab Madarijus Salikin Apa Itu Yang Pertama Untuk Mendapatkan Atau Meraih Cintanya Allah Yang Pertama Adalah Nalikani Membaca Al-Quran Coba Kita Tidak Hanya Sekedar Membaca Tapi Dengan Ditadaburi Direnungkan Difahami Maknanya Dengan Betul-betul Yang Enggak Perlu Yoh Goleh Nampung Taksir Dan Sebagainya Boleh Taksir Untuk Apa Ini Mending Kata Para Harifin Mengatakan Begini Sebenarnya Allah Itu Ada Di Dalam Dadamu Dimana Maksudnya Cari Pada Tiga Tempat Di Dalam Hatimu Yaitu Al-Quran Sholat Dan Amal Artinya Ketika Kita Baca Al-Quran Sebelum Kita Membaca Tanyakan Pada Diri Kita Apakah Hati Kita Bisa Bersama Dengan Al-Quran Atau Apakah Jiwa Kita Ini Bisa Berserta Dengan Allah Bersama Dengan Allah Pertanyaannya Apakah Nafsumu Bersama Allah Ataukah Bersama Dunia Nafsu Ini Macem Macem Nafsu Paling Sempurna Apa Nafsu Mutma'inna Ya Ayuhan Nafsul Mutma'inna Wahey Jiwa Yang Tenang Atau Kalimatnya Disubsidkan Lain Pertanyaannya Hal Bainaka Wabain Al-Qur'ani Hijabin Apakah Di antara Kamu Dengan Al-Quran Itu Ada Hijab Ada Pembatas Ada Dinding Kalau Mengatakan Jawabannya Kalau Mengatakan Ya Ada Hijab Berarti Hati kita Tidak Tersentuh Tidak ada Rasa Mahabba Tidak ada Rasa Cinta Kepada Allah Ini Ini Keterangan Kitab Mada Hijus Salikin Ibnul Qayyim Rahimahullah Menyebutkan Itu Jadi Salah Satu Untuk Meraih Cintanya Allah Adalah Kita Baca Quran Kita Tadaburi Carilah Pada Tiga Tempat Ini Getaran Di Dalam Hati Berarti Turung Marifat Burung Kepetuk Nang Pengeran Sembayang Ingatan Nalikannya Salat Tidak ada Allah Di Dalam Rasa Itu Berarti Kita Tidak Bisa Menemukan Itu Talkin Itu Kita Sudah Jelaskan Semua Menggunakan Rasa Untuk Meraih Sholat Yang Dikatakan Sholat Khusu Jadi Ketika Kita Niat Rasa Itu Harus Dibarengkan Dengan Allah Ketika Takbir Atau Mendiamkan Atau Menggerakkan Badan Takbir Roko Dan Seterusnya Disitu Ada Rasa Rasa Harus Dibersamakan Dengan Allah Ketika Kita Mengucapkan Rukun Kauliyah Takbiratul Ikhrum Fateha Dan Seterusnya Disitu Kita Rasa Harus Bersama Dengan Allah Nah Itu Yang Dimaksud Untuk Meraih Cintanya Allah Tiga Tempat Ini Disitu Ketika Kita Merasakan Seperti Itu Berarti Kita Ketemu Kepada Allah Lalu Lalu Yang Yang Kedua Untuk Mendatangkan Cintanya Allah Adalah Kita Mendekatkan Diri Kepada Allah Dengan Mengerjakan Ibadah Sunnah Kalau Tauhid Sembayangi Cukup Kepas Pas-pasan Misalnya Ya Pas-pasan Sembayang Wajib Kobliya Bakdiyah Sholat Tulayl Sholat Liddaf Ilbala Sindi Jazayi Guru Mursyid Kita Gak Tau Dilakoni Misalnya Untuk Mendatangkan Cintanya Allah Itu Sangat Sulit Kita Urib Tiga Itu Rudok Jadi Yang kedua Mendekatkan Diri Kepada Allah Dengan Banyak Mengerjakan Ibadah Sunnah Untuk Apa Untuk Mendapatkan Kecintaan Allah Bukan Hanya Kita Sekedar Menjadi Seorang Pencinta Tapi Bagian Daripada Yang Dicintai Oh Mengklaim Aku Cinta 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 Saya Menghadapan Cinta Kepada Allah Dan Rasul Yang Lebih Cinta Yang Lain Tapi Inan Zew Allah Situ Merasa Karena Apa Kita Tidak Memenuhi Syahraf Ini Cinta Cinta Kepada Allah Yang Mengatakan Khubullah War Rasuluhu Allah Cinta Kepada Allah Dan Rasulnya Itu Adalah Yang Paling Besar Dari Yang Lain Cinta Yang Utama Bagaimana Untuk Menerapkan Ini Amalan Amalan Sunnah Kadang Ada Hadis Yang Dilihatkan Imam Tobroni Dari Abi Umama Dalam Kitab Al-Kabir InsyaAllah Sering Diatur Rakan InsyaAllah Jenengan Faham Ini Mabudawun Ini Maya Zalu Abdi Yata Karrabu Illa Bin Nawafil Hambaku Yang Selalu Merasa Dekat Kepadaku Dengan Melaksanakan Amalan Amalan Nawafil Amalan Amalan Tambahan Amalan Amalan Sunnah Tambahan Amalan Sunnah Amalan Tambahan Sembayang Lima Waktu Kobliyab Badiah Pengi Sholatul Lail Isu Sembayang Dukha Orang Tau Kekok Tau Maksudnya Sembayang Dukha Boleh Dukha Rezeki Bukan Dunia Rezeki Itu Bisa Dihartikan Banyak Faktor Lai Ong Awam Rezeki Duit Dunya Tapi Bukan Itu Ketenangan Rezeki Keluarga Rukun Rezeki Keluarga Sehat Kepi Rezeki Ong Misalnya Duit Itu Jadi Rezeki Itu Bisa Ditafsirkan Banyak Hal Yang Pada Intinya Rezeki Yang Paling Utama Itu Yang Mendamaikan Atau Yang Menenteramkan Hati Seseorang Jadi Sembayang Doha Itu Masih Weng Arifin Ya Gelam Sembayang Doha Karena Rezeki Yang Diberikan Ong Itu Tidak Hanya Dunia Ketika Seseorang Itu Melaksanakan Amalan Amalan Nawafil Amalan Amalan Sunnah Maka Allah Mengatakan Khatta Ukhib Bahu Sehingga Aku Mencintainya Kata Allah Ini Hadis Kudsi Rawahu Tobroni Fil Kabir An Abi Umamah Merewatkan Itu Jadi Allah Mengumandangkan Aku Mencintainya Mencintai Hambaku Itu Lalu Diteruskan Fa Akuna Sam'ah Alladhi Yasma'ubihi Allah Mengatakan Akulah Yang Jadi Pendengaran Yang Dengan Itu Kamu Bisa Mendengar Mula Kudsi Allah Mendengar Aman Direksol Direksol Dari Hal-hal Yang 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 Haram Ya Ini Di Joko Kupingi Rasan Rasan Ditutup Kupingi Karena Allah Yang Menjamin Akulah Yang Jadi Pendengarannya Dengan Itu Mereka Mendengar Akulah Akulah Yang Jadi Matanya Dengan Itu Ia Bisa Melihat Mata 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 Dengan Dengan Disitu Insya Allah Artinya Allah Mengumandangkan Disini Oke Nah Ini Ngun Lampis Sentek Apa Ini Akulah Yang Menjadi Lesannya Menjadi Lidahnya Dengan Itu Ia Berbicara Aku Pula Yang Menjadi Hatinya Yang Dengan Itu Berangan Dan Seterusnya Akhirnya Apa Kesimpulan Bila Ia Meminta Atau Memohon Kepadaku Aku Perkenankan Doanya Ingat Dungu Dijabai Allah Itu Bukan Keinginan Pribadi Kita Ketoe Kacocok Ambil Keinginan Itu Sebenarnya Dijabai Yakin Tungu Asli Ini Ditolak Karena Allah Menjamin Udah Ini Has Dijabai Tungu Tungu Sampadhan Ini Lebuk Dungu Sampai Dawa Kemin Suki Kok Suki Suki Misali Gak Dike Suki Dijabai Dungu Ini Mungkin Sampai Dike Suki Dike 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 Belak Raka Lindi Lali Nampung Heram Berarti Doa Itu Dijabai Dike Suki Dike Dike Suki Dike Diterima Diterima Kadang Kadang Debati Dengan Logika Bukti Ini Kuluk Boten Nyambut Gansar 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 Besil Itu Kan Akal Manusia Tidak Bisa Allah Disamakan Dengan Itu Ditolak Nya Munggui Akal Itu Justru Diterima Karena Di Satu Sisi Kita Tidak Pernah Tau Tidak Pernah Tau Mungkin Dike Rezuki Tapi Balai Dgedek Nomor Cuma Wa Ida Sa'alani Ataiduhu Dan Bila Ia Meminta Tolong Kepadaku Aku Tolong Dia Ini Dijamin Kenapa Karena Cinta Allah Yang Cinta Sudah Karena Allah Sudah Cintanya Allah Sudah Luar Biasa Bata Dijal Dijabai Wa Innis Tan Surni Nasort Wa Ukhib Buhu Mata Abadani Abdibihin Nus Salina Ini Sebagai Persembahan Ibadahnya Penuh Dengan Keikhlasan Ini Yang Kedua Ini Keterangan Kitab Madari Jussalikin Dauni Ibn Al-Qayyim Lalu Yang Ketiga Yang Mendatangkan Cintanya Allah Adalah Belajar Istiqamah Terus Menerus Selalu Usahakan Kita Mengingat Kepada Allah Dalam Setiap Keadaan Iling Nang Allah Dalam Setiap Keadaan Baik Dengan Hati Maupun Dengan Lesan Ataupun Dengan Amalan Ingatlah Kecintaan Pada Allah Akan Diperoleh Kadar Dengan Keadaan Zikir Kita Kepadanya Ini Yang Zikir Ini Kelasi DWDW Di Dalam Tubuh Manusia Semuanya Ada Nama Allah Di Air Itu Juga Ada Allah Maka Kalau Tidak Ada Nama Allah Alam Ini Mati Hancur Berarti Sejadi Ini Zikir Hayawan Tanturani KB Ini Mati Kalau Berhenti Menyebut Nama Allah Ya Mungkin Kita Tidak Menyadari Menyebut Nama Allah Karena Nama Apa Zikir Itu Yang Disebut Tanpa Kesadaran Ini Luar Biasa Darah Pun Yang Mengalir Ini Bisa Berzikir Tapi Sayangnya Kita Tidak Faham Tentang Itu Zikir Darah Yang Mengalir Itu Zikir Zikir Ini Dibagi Nonton Kali Zikir Ikhtiari Dan Zikir Lidhi Roli Zikir Ikhtiari Adalah Ya Zikir Secara Kesadaran Seperti Orang Alito Rekod Salik Orang Yang Menak Meraih Suluk Itu Harus Medianya Bisa Berzikir Sampai Menemukan Puncaknya Zikir Nah Wonton Zikir Nizirari Niki Zikir Zikir Bawaan Asli Jantung Jantung Kalau tidak Berzikir Maka Kita Akan Mati Sebetulnya Nama Karena Zikir Itu Untuk Hidup Zikir Zikir Itu Hidup Hakikat Zikir Nafas Nufus Nafas Mati Menungsok Jadi Zikir Itu Hidup Puncak Daripada Zikir Hidup Itu Yang Memiliki Hanya Allah Sifat Hayat Itu Jadi Sangat Naif Kalau Kita Lupa Kepada Allah Sebetulnya Karena Kita Sudah Diajari Zikir Yang Untuk Hidup Ini Disebut Zikir Yang Tidak Berhuruf Tidak Bersuara Bahkan Tidak Berkata Kata Yang Ada Hanya Makna Zikir Ini Sampai Ini Tapi Di Dalam Beberapa Amalia Tasawuf Itu Kita Ada Istilah Bentuk Pintu Mengikuti Sunnah Daripada Nabi Sunnah Nabi Ini Zohir Batin Zikir Akmal Zikir Akhwal Zikir Zohir Batin Harus Itibah Mengikuti Nabi Tidak Tidak Pintu Pintu Itibah Mengikuti Sunnah Daripada Nabi Sunnah Nabi Ada Sunnah Zohir Ada Sunnah Batin Bukti Nabi Yumin Zikir Wiridan Batin Tidak Boleh Disebelekan Karena Batin Ini Paling Mahal Tapi Pintu Keduanya Zohir Batin Itu Harus Dilaksanakan Baru Disebut Zikrullah Zikir Ikhtiari Macem-macem Yang paling Puncak Zikir Adalah Yang tidak Lagi Menyebut Tapi Sudah Sampai Takaran Mengingat Ketika Kita Mengingat Diangkat Menjadi Merokobah Merasa Kita Dipantau Merasa Selalu Dituluk CCTV Sampai Diangkat Lagi Kepada Makom Ikhsan Ikhsan Namo Ikhsan Kan Mendahul Ini Kan Nabi Al-Ikhsanu Antak Budallah Hakahan Nagah Taruh Ini Zikir Jadi Takaran Ketiga Adalah Terus Menerus Mengingat Allah Dalam Setiap Keadaan Istiqamah Untuk Mengingat Allah Ya Napa Nih Bisa Ruluh Sampai Al-Ikhsanu Sampai Di Bali Ini Mane Eh Gitu Tasbe Ini Jelek Nih Pedot KAP Nih Sampai Praktik Nabi Tasbe Yang Ada Adalah Tumbuh Rah Rasa Masya Allah Sudah Tidak Menyebut Lagi Sampai Takaran Mengingat Tapi Ngomong Itu Masih Mbak Abak Kulung Masih Kulung Gawat Tasbe Kalau Itu Itu Gaya Masih Dimontor Timbangi Meneng Jangkemi Karno Apapak Budal Nomotor Biritan Minimal Istighfar Solawat Dimontor Timbangi Karno Karno Ngantuk Itu Peneluan Walaupun Puncaknya Disitu Yang Kati Katakan Yang Paling Puncak Zikir Yang Tidak Lagi Menyebut Tapi Sampai Takaran Mengingat Mengingat Ingat Di Dalam Ilmu Tasawuf Ilmu Tauhid Itu Masih Tidak Boleh Ditinggal Itu Ada Pintu Namanya Pintu E Tiba Itu Mengikuti Sunnah Daripada Nabi Muhammad Sallallahu 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 Yang Keempat Untuk Meraih Atau Mendatangkan Cintanya Allah Di Dalam Kitab Ini Diterangkan Yang Keempat Adalah Kita Harus Lebih Mendaulukan Kecintaan Kepada Allah Daripada Kecintaan Pada Dirinya Sendiri Lebih Mengedepankan Kecintaan Allah Daripada Kecintaan Yang lain Termasuk Cinta Pada Dirinya Sendiri Cinta Sallallahu 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 Daripada anaknya Orang tuanya dan seluruh manusia yang lain Ini riwayat Bukhari Muslim Lalu berikutnya Dari Anas bin Malik Nabi SAW Itu bersabda Salasul man kunna fihi Wajada ta'amal iman Tiga jenis orang yang jika Termasuk di dalamnya Maka seorang akan merasakan Lezatnya iman Tiga jenis orang yang Jika termasuk di dalamnya Maka seseorang ini Akan merasakan Lezatnya iman Apa itu? Mankana yukhibbul mar'a La yukhibbu La yukhibbuhu illallah Orang yang mencintai seseorang Tidaklah ia mencintainya Kecuali karena Allah Ingat itu Apa kau cinta Nangguh ini Misalnya nangguh rumus Karena Allah Bukan karena siapa Bapak umum gak umus gak urus Ini karena Allah Bukan karena dilihat manusia Orang yang semacam ini Itu akan merasakan Lezatnya iman Salasum mankuna fihi Wajada ta'amal iman Satu ini Yang kedua Wa mangkana allahu wa rasuluhu Ahabba ilahi mimma siwakuma Orang yang menjadikan Allah dan rasulnya Paling ia cintai daripada selain keduanya Ini kau Keterangan hadis pun disampaikan Kata orang tua Anak Bucu Lian ini Masih bucu ini kau Wujudari Ya seneng 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 Ya kebacut Ya keliru Tapi tidak boleh Melebihi dari cintanya Allah Dan rasulnya Nah ini landasannya Tiga ini Ini orang yang akan merasakan Lezatnya iman Yang ketiga Wa mangkana an yulqaw finari ahabba ilahi Min an yarji'a fil kufri Ba'da anna an qodahu An qodahu allahu minum Ya Orang yang dilempar ke dalam api Lebih dia sukai Daripada Dia kembali kepada kekufuran Setelah Allah Menyelamatkan dia Dari kekufuran Ya Koyok Rojo Namrud Ini Dengan lantangnya Nabi Ibrahim Diuncal no Siap Mbetul-mbetul dibabar pisang Ini pun diterang no Di kongkong Murtad Garbe Ayo Koleh ka iman nang aku Kasarannya Ta'un calonang genih Ini pun diterang no Wa mangkana an yulqaw finari ahabba ilahi Min an yarji'a fil kufri Ba'da an an qodahu allahu minum Jadi orang yang dilempar ke dalam api Lebih dia sukai daripada Kembali kepada kekufuran Setelah Allah Menyelamatkan dia dari kekufuran Ini pun diterang no Nabi Ibrahim A.S. Allah ya kiri Ini Sebenarnya Biro ini Sepuluh Ini Tapi cukup Ini Sian Papal edisi Lima Dan seterusnya Muka-muka Muka-muka dikai panjang umur Ada waktu Kita teruskan Karena Lai ngaji Lai luit Kalau sejam Ini Hukumnya makro Karena ngantuk Terus gerentul Eman Muka-muka Seketik manfaat Dikai barokah ilmu Muka-muka Diparingi istiqomah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Al-Fatihah 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 Al-Fatihah